Jumat 19 Juli Dan sampai menghancurkan gedung tinggi tersebut Halti sendiri memulai kampanye senangan rudal dan drone terhadap Israel Tak lama setelah pecahnya perang Israel Hamas Sebagian besar menargetkan kota Pelebuhan Eilat di Laut Merah sebagian selatan Serangan jarak jauh kemudian diperluas sehingga mencakup penargetan kapal komersial Setidaknya 70 diantaranya telah diserang sepanjang perang berlangsung Dilaporkan juga bahwa pergerakan drone jumbo ini tak terdeteksi Pasalnya drone ini melaju dengan kecepatan lambat Terbang di ketinggian rendah dan memancarkan lebih sedikit panas Daripada roket dan peluru berkecepatan tinggi Menurut para ahli militer faktor-faktor inilah yang mempersulit pelacakan radar Dan pencegahan rudal darat ke udara terhadap pesawat Nirawak Sampai saat ini Israel juga masih belum berhasil mendapatkan detail spesifikasi drone tersebut Hingga menyulitkan pergerakan balasan zionis Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia